Intro Halo teman-teman, selamat sore Pada sore hari ini, aku udah ada di terminal Madiun Sore hari ini, sekarang jam setengah empat Bisa kita lihat bagian belakang ini, kondisinya sepi penumpang Dan aku lihat ini lagi pembangunan deh ini, terminal Madiun Oh iya, hari ini, atau sore hari ini, aku mau bertolak ke Tangerang Tepatnya di terminal Polis, aku mau nyobain STJ, Sudiru Tunggajaya Yang warnanya kuning Tronton, julukannya Delilah Nah tapi aku masih belum tahu nih, hari ini tuh bener Delilah atau enggak Karena kan biasanya, walaupun patenya dia jalannya dari Madiun Sore menuju Polis Itu tapi kan kadang juga rolling atau perbaikan Sekarang saatnya kita menuju ke loket, karena kemarin udah beli secara online via WA Bayarnya transfer, kita pastikan, kita dapat sesuai incaran Tujuannya Polis? 1B gak? 1B, jam pintar? Setengah enam Setengah enam gak? Seri O ini? Seri O ini? Seri O ini Delilah Delilah, weh Alhamdulillah Ini dia teman-teman bentuk tiketnya Tiketnya itu Sampulan Ada gambarnya Beast, Tronton, warna merah Ini berarti Samoy Yang kerap mengisi jalur 11 Polis Purwantoro Tektok Aku dapat seri O, sesuai incaran Dan katanya, akhirnya Hari ini jadwalnya Delilah Berarti sesuai incaran Gak meleset lagi Kalau seri O itu kan tim Tektok ya Kalau di SDC Pagi dari Polis Itu sekitar berangkat jam 5 Biasanya kalau nyampe sini itu sekitar jam 2an Jam 2, jam 3 Cepet banget berarti ya Sos Kalau seri O ini kan katanya teman-teman Beliau di grup juga itu Dia tuh mentoknya di caruban teman-teman Tapi karena hari ini gak ada pengumpang caruban Kebar, jadi startnya dari Madiun sini Lokasi agen tiket bis STC Sudirotonggajaya Itu ada di bagian pojok sini teman-teman Di daretan penjualan bis malam Tiap hari Kalau sesuai dengan papan itu Dia tuh berangkatnya ada 3 kali Pagi jam 6, siang jam 11, dan sore jam 6 juga Aku ikut yang sore itu jam 6 Buat yang pengen pesen bis STC dari Madiun Bisa melalui nomor WhatsApp ini Dan pembayarannya bisa melalui transport Nah ini dia macam-macam bis tujuan ke arah barat Juga ke arah dan pasar kayaknya juga ada deh Tapi rata-rata disini ke arah barat Sindoro Satriama, Skramacati, Harangajaya nih Bis asli Blitar Tapi itu disini tempatnya, agennya Ada nomornya kalau mau pesen bisa Ini yang trans Pocketnya disini Banyak kok ada Agra, Lorena Nah Rianto disini, jadi satu sama PO Mansion Laju Prima Laju Prima Nah Laju Prima ini Yang double decker yang Volvo Dia startnya dari sini Tapi aku gak tau jadwalnya Dari ini lagi tutup ini Buat yang mau pesen Bisa menghubungi ini teman-teman Ampernya disini Ini ada PO Sun Garudamas Jadi satu ini Garapan Jaya Mayora disini Ini Mayora bis asli Blitar Sama kayak Rana Jaya Bis Jaya, Hibaputra, Handoyo Putra Mulia Putra Mulia ada apa disini lewat sini Oh kayaknya yang malang deh Yang bis-bis malang Sugeng Rahayu, Mandala Group Nah ini yang kelas patas Ada Sugeng Rahayu dan Mandala Tujuannya ke Bandung Sambil nunggu jam keberangkatan bisku Kurang lebih satu jam lagi Yuk kita hunting bis Lihat-lihat bis yang ada di terminal ini Apa aja? Ini ada bis Harapan Jaya Scania Opticruise K360 Ini rutenya Blitar, Bandung Untuk rute Blitar, Bandung Untuk saat ini Ini yang terbaik teman-teman Ini lagi parkir bis Restu Panda Untuk rutenya kalau nggak salah ini Surabaya Madiun Ponorogo deh Iya kayaknya gitu deh Ini merupakan salah satu Bis recommended untuk rute Malang Surabaya Madiun Ponorogo teman-teman Nah ini adalah shelter ekonomi teman-teman Bis Sugeng Rahayu sama Mira disini tempatnya Ini lagi nge-temp Dan Dilihat-lihat nih Sepi banget yang terminal ini ya Biasanya Terminal Madiun itu rame banget Ada yang transitan ke Ponorogo Lalu ke arah Ponogiri mungkin Itu biasanya disini Dan biasanya itu rame banget jam-jam segini Tapi ini sepi banget teman-teman Barang, barang, barang Barang, barang Jam 5 lebih teman-teman Bisku Delilah Belum dateng Katanya tadi jam 5 udah Biasanya udah nyampe sini Jadwal keberangkatan jam setengah 6 Ini masih jam 5 lebih 10 Belum dateng bisnya Biasanya parkingnya di depan situ sih Kepala Tengah Kepala Kepala Toh Kepala Maledak Proy path Terima kasih telah menonton Setelah ditunggu-tunggu kurang lebih sekitar hampir 2 jam ini teman-teman Akhirnya bis yang akan aku naiki menuju ke polis tiba Oke ini dia teman-teman bisa kita lihat dari dekat nih Bis Scania K410-nya STJ, Tronton STJ Dia menggunakan stasi Scania K410 triple XL K410 itu artinya K itu kode stasis yang memiliki mesin belakang K410 adalah power maksimal atau tenaga maksimal yang bisa dikeluarkan bis ini Yaitu 410 horsepower Bis ini pakai pintu tengah Terus dia menggunakan toilet tengah ini Bisa dilihat itu di bawah ada kayak apa ya kepetnya tuh Berarti disitu ada toilet Nah ini kalau nggak salah berapa ya kapasitasnya ya Ntar aku coba lihat deh Masih ditutup bisnya Dia pakai velg Alcoa teman-teman Velg Sultan Semuanya pakai velg Alcoa nih STJ yang premium Yang Osor, yang Mercedes 252 maupun Scania K410, K360 Dia pakai velg merk Alcoa nih Bodinya ini legasi SR2 XHD Prime Yang selendangnya udah model terbaru Selendang S-series Yang pertama pakai ini kalau nggak salah PO Sun teman-teman Untuk dimensi dari bis ini Panjang bis ini tuh karena bis ini triple XL Tronton Dia itu panjangnya 13,5 meter dari depan ke belakang Lalu tingginya untuk bodi ini karena bodi ini XHD Yaitu 3,9 meter Dan lebarnya sama seperti bis-bis, big bus, maxi bus pada umumnya Yaitu 2,5 meter teman-teman Di sebelah ini ada HR Demang Versi 1626 ini kayaknya jombang deh Tapi nggak tau juga sih Walaupun topinya itu agak kebawah Tapi kalau aku lihat ini kan di atas ada tulisan Delilah ya Itu kayaknya di blok sama Scotlet Jadi kayaknya nanti gelap deh Dan nanti ketambahan bis ini kan ada sekatnya di depan itu Nah itu ada sekatnya Jadi nanti kayaknya kalau mau ngerekam harus maju ke depan sini deh Ya semoga saja di depan nggak ada penumpang Jadi bisa ngerekam Lampunya juga udah lampu custom nih teman-teman Dari Bogora Auto Custom Nanti lampunya dibanding bis lain ini lebih terang Harapan saya eksekutif bis 4 Pake bodi Avanti Scania K360 Tinggi banget ini Padahal ini SHD tapi tinggi banget Kemudian Terima kasih ini saatnya kita masuk ke dalam kalau penumpang ke masuknya lewat pintu tengah aku duduk di seat nomor 1B ini akhirnya aku udah ada di dalam bus STJ Delilah ini penontonnya dari terminal madir ini cuma ada 3 orang aku belakang ini ada 2 dan ini kursinya lumayan nyaman seatku yang aku naik ini 1B itu ternyata kurang longgar masih longgar yang sebelah yang seat nomor 1CD jadi aku saranin kalau teman-teman naik STJ Delilah ini seatnya yang longgar ini yang 1CD ini karena apa? karena di peletakan kotak segernya dari Laksana itu ada di belakangnya sekat teman-teman di belakangnya sekat di ruang bagian penumpang jadi sedikit makan sepis kurang lebih sekitar 1 jengkal lah lumayan lho kapan-kapan kalau nyobain duduk yang seat 1CD aja untuk konfigurasi seat dari PC ini teman-teman konfigurasi 2-2 dia menggunakan kursi dari rempah kencana yang tebel ini tebel, jumbo, dan empuk dan ini posisi kepalanya ini pas ini teman-teman ada lekukannya kayak gini cocok buat tidur nih klik link seat bisa direbahin kayak gini dengan menekan tombol yang ada di sini teman-teman nah di sini dan juga ada leg restnya yang bisa dinaikkan seperti ini lalu ini juga ada selimut selimutnya ini bed cover jadi tebel kalau malam nanti gak asal khawatir ke dinginan karena ini udah tebel banget jam 6 kurang 2 menit bisnya berangkat dari terminal Madiun oh iya karena bis ini bis Tronton ya teman-teman ya jadi bis ini tuh dengan kursi sejumbo ini segede ini tau sendiri kan kalau rempah kencana itu kursinya pasti tebel-tebel dan makan tempat gitu nah ini tuh dia bisa isi sampai 38 sini 10 baris eh ya sini 10 baris sini 9 baris totalnya ada 38 seat armada baru ini berlindung ini asli nih asli 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 oh asli 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 di transit disini itu udah masuk Velago seri S ke Tanjung Priok sama kayaknya nungguin satu lagi nih Rubia, kayaknya belum dateng juga kayaknya transitan juga penunggu penumpang transitan ini sekarang jam setengah 7 teman-teman disini jam segini tuh rame banget, rame-rame bis premium tektok yang angkatan malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penumpang dibagikan kotak snack yang berisi air mineral 2 buah wafer dan 3 buah permen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jam 22 lewat 17 ini akhirnya tiba di rumah makan dan praos ecu barangkan sama Velago tadi waktu berangkat iring-iringan sama Velago ini Rubia sama Erlangga tapi Erlangga masih di belakang kayaknya lalu Rubia juga tadi waktu di Ngawi juga di belakang nah ini ada ada 4 bis premium 4 bis premium ini ada Velago K360 ada Lila Skanya K410 ada Radagas Mercy Osor dan itu aja Pumba kayaknya ini dia temen-temen aku tadi milih nasi goreng oh iya pilihan makanan di rumah makan dan rose ecu ini bervariasi ada nasi rames bakso lontong lontong pecel tadi nasi goreng lalu ada soto juga dan nasi gorengnya ini tuh ngambil sendiri nggak diambil nggak dicatah bisa ngambil sepuasnya yang dicatah itu lauknya kayak telur ini lalu dikasih kerupuk dan ada buahnya ini semangka dan minumnya teh tapi sayangnya tehnya gelasnya kecil yaudahlah yuk kita makan selamat menikmati selamat menikmati nah ini temen-temen ini Radagas sudah berangkat dan persiapan bisku akan berangkat juga bersebelahan dengan Samoa nah Samoa ini jalur sebelah serutnya Purwantoro Polis parkir nanti bareng sama ini ini juga Polis juga duskannya Kampas 10 tapi ini lebih keren ini karena lampu kolongnya RGB temen-temen bokil tersebut diaksel tersebut mengenal tersebut 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 selamat menikmati 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 dan aktifkan selamat menikmati selamat menikmati